selamat menikmati airnya jernih mengandung belerang dan dipercaya juga bisa mengobati berbagai macam penyakit serta menyegarkan tubuh sekaligus pikiran pada tema kali ini teman-teman bagaimana sebagai seorang ahli hipnotis sebagai guru hipnotis tentu saya mengerti bahwa pikiran manusia itu sering atau ya gampangnya mudah dimanipulasi penyebabnya tentu ada beberapa hal dan mungkin Anda tidak menyadari apakah Anda saat ini sudah termasuk orang yang sudah termanipulasi nah beberapa ciri atau beberapa tanda bahwa Anda sudah termanipulasi kita akan bahas disini teman-teman supaya Anda lebih aware dan kedepannya nanti Anda jauh lebih bijak lagi bahwa ketika Anda mengenali ciri-ciri apakah saya atau Anda itu sudah termasuk orang yang termanipulasi atau tidak Anda akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan teman-teman kita akan bahas sesaat lagi teman-teman sambil menikmati suasana mirup pikuk di belakang dan semoga suara saya juga terdengar dengan jelas silahkan Anda simak videonya dari awal sampai selesai oke teman-teman langsung kita lanjutkan bahwa ciri-ciri orang yang termanipulasi itu apa saja atau bahasa kerennya ciri-ciri orang yang sudah dimanfaatkan orang lain dalam tanda kutip negatif ya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka dan parahnya tidak disadari kita akan bahas yang pertama adalah bahwa orang yang memanipulasi Anda itu hanya memanfaatkan kebaikan Anda maksudnya ketika Anda menolong mereka entah memberikan bantuan berupa pinjaman uang tenaga dan lain sebagainya tidak ada imbal baliknya tidak ada perbandingan ya kalau orang normal misalkan 1 banding 1 itu masih wajar teman-teman Anda berbuat baik mereka membalas kebaikan Anda tetapi kalau perbandingan itu jomblang ya itu tandanya bahwa Anda termanipulasi mereka lebih banyak meminta daripada memberi dan yang ciri selanjutnya adalah orang tersebut tidak memahami dan tidak mau tahu kondisi Anda dan parahnya lagi ciri-ciri orang yang memanipulasi Anda itu mereka tidak pernah minta maaf atas apa yang mereka lakukan terhadap Anda bahkan ya ini jauh lebih parah lagi teman-teman ketika mereka Anda tolong ya Anda menolong mereka 10 kali dan ketika 1 kali saja Anda tidak bisa menolong mereka maka mereka menganggap Anda itu adalah orang yang tidak baik atau jahat kepada mereka ini parah ya teman-teman oke dampaknya apa sih kenapa harus Anda kenali ini berbahaya karena orang yang sering memanipulasi Anda ini ciri-cirinya bisa menghambat karir Anda bisa menghambat bisnis Anda karena mereka selalunya minta diberi tanpa mau memberikan imbal balik yang kedua ciri-cirinya adalah terhadap Anda keuangan Anda akan semakin menipis teman-teman semisal mereka meminjam uang kepada Anda dengan dalih untuk membayar ini itu dan lain sebagainya mereka tidak mau tahu ketika Anda butuh dan Anda takih dan mereka cuek atau bahkan mereka bisa malah kepada Anda dan yang lebih penting juga mereka tidak menghargai mid-time Anda artinya mereka tidak menghargai waktu pribadi Anda entah itu bersama siapapun ya setiap manusia kan butuh mid-time misalkan nih saat ini saya bersama istri saya lagi mid-time nih ya di tempat yang santai artinya kita butuh juga bahasa kerennya ini healing ya kalau anak-anak zaman sekarang kita butuh mid-time nah mereka tidak mau tahu urusan Anda kalau inginnya merepotkan Anda dan mengganggu Anda pantas siapa saja sih orang yang bisa berpotensi untuk memanipulasi atau memanfaatkan Anda yang jelas bukan orang yang tidak Anda kenal oke tidak mungkin orang yang tidak Anda kenal bisa memanfaatkan atau memanipulasi Anda tidak jauh-jauh teman-teman ya seputar dari saudara Anda sendiri teman-teman Anda sendiri atau bahkan orang tua atau pasangan Anda atau anak-anak Anda atau lingkungan terdekat Anda tetangga Anda atau siapapun yang kenal dengan Anda mereka berpotensi besar untuk memanipulasi Anda berpotensi besar untuk memanfaatkan memanfaatkan sisi tanda kutip kebaikan Anda nah kelemahan orang yang baik itu ada teman-teman jadi orang baik itu kelemahannya adalah menganggap bahwa semua orang itu baik nah ini tidak bagus teman-teman makanya bedakan antara ketika Anda bertindak apakah Anda bertindak itu berdasarkan niat baik atau berdasarkan Anda benar itu jauh berbeda Anda memberi pinjaman memberi bantuan kepada orang lain itu adalah baik tetapi ketika Anda melakukannya berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali itu tidak benar maka ketika Anda melakukannya coba gunakan akal Anda ya supaya tidak tersebak jika itu benar menurut Anda silakan Anda lakukan ya intinya Anda tadi harus mengenali bahwa tidak merugikan Anda tetapi jika itu membawa nilai kebaikan kepada Anda ya itu adalah ciri Anda bertindak sudah benar ya teman-teman terima kasih semoga nanti suaranya terdengar jelas karena ini lagi di order teman-teman dan buat Anda semuanya bila Anda ingin mengikuti kelas penipat mahir hipnotis bersama saya ataupun buat Anda ingin membeli e-book kita meditasi saya silakan Anda hubungi beri yang saya berikan di kolom video ini sampai jumpa di video berikutnya salam berhubungan dari saya Mas Duk see you next time bye-bye selamat menikmati